Intro Halo sahabat video informasi, apa kabar semuanya? Info kali ini datang dari Aurel Hermansyah yang trending youtube atas launching lagunya yang berjudul Kepastian Guys, keluarga anak Hermansyah kini tengah mendapat sorotan dari netizen Terlebih terkait hubungan Chris Dayanti dengan kedua anaknya, Aurel dan Azriel Hermansyah Tak jarang pula, Chris Dayanti sebagai ibu kandung dibanding-bandingkan dengan Ashanti yang merupakan ibu sambung Aurel dan Azriel Baru-baru ini saat Aurel Hermansyah merilis single terbarunya yang berjudul Kepastian Dan sangat mengejutkan ternyata Lagu baru Aurel itu menduduki trending video nomor 1 di youtube dan menggeser lagu Blackpink yang berjudul How You Like That Namun bak bumi dan langit, reaksi berbeda justru ditunjukkan kedua ibu Aurel, Chris Dayanti dan Ashanti Lewat akun Instagramnya, Ashanti terlihat jelas memberikan dukungan pada Aurel yang baru saja merilis lagu pertamanya Bahkan Ashanti juga terlihat sangat mempromosikan lagu Aurel di Instagramnya Kongrat baby girl, you first single, kita semua bangga sama kakak Aurel Hermansyah Dan hari ini pemutaran perdana single terbaru Aurel Hermansyah yang berjudul Kepastian Serentak di radio-radio seluruh Indonesia, tulis Ashanti di IG-nya Bahkan saat lagu Kepastian milik Aurel masuk dalam daftar trending di Youtube Ashanti tak menutupi kebanggaannya pada putri sambungnya itu guys I always believe in you and now we are so proud of you kakak Aurel Hermansyah Ujar Ashanti di IG-nya Di postingan lain, wanita berusia 35 tahun itu juga mengungkapkan momen saat Aurel Hermansyah Akhirnya mau merilis lagu Ashanti menulis saat Aurel masih kecil, cita-citanya selalu berganti-ganti Sang ayah Anang Hermansyah tidak pernah memaksa Aurel untuk mengikuti jejak orang tuanya sebagai penyanyi Meski di dalam hati, Anang juga ingin Aurel menjadi penyanyi Karena memiliki bakat menyanyi yang luar biasa dan turun dari orang tuanya Berawal dari mimpi yang hanya sebuah mimpi, hingga menjadi kenyataan Karena dari kecil selalu berubah cita-citanya Dan sang ayah tidak pernah memaksakan anaknya untuk harus menjadi penyanyi Walau pasti berharap, sekali dengan talenta yang dia miliki, bahkan ketika menyanyi pun selalu dikritik Padahal saat itu, kita selalu ingin kakak Aurel menjadi penyanyi yang hebat Karena bakat yang menurun dari orang tuanya, tulis Asanti Asanti juga bilang, saat meminta Aurel menyanyi, selalu beralasan tidak percaya diri Sehingga mereka kerap bertengkar Termasuk saat Aurel diajak show dan bernyanyi bersama Ia selalu malu-malu Tapi setiap disuruh nyanyi, pasti gak pedi Berantem dulu, beribu alisan Sampai kita di satu titik berpikir, yaudahlah Mungkin dia memang gak mau jadi penyanyi Padahal, suara Aurel kalah bernyanyi sendiri dan di kamar mandi tergolong, enak didengar Tapi, kalau di rumah dan di kamar mandi, bisa teriak-teriak nyanyi sendiri dan suaranya enak Paul, memang yang namanya bakat, mau dipendam, mau ditahan, pasti akan keluar juga suatu saat Dan mungkin, inilah saatnya Kata Asanti di IG-nya Di postingan, Asanti menuliskan pesan agar gadis 21 tahun itu tak mudah menjerah Tidak sombong dan lupa diri Juga, agar Aurel ingat sama orang yang telah mendukungnya, terlebih orang tuanya Jangan mudah menjerah, jangan pernah sombong dan lupa diri Dan ingat, semua orang yang sayang super sama kamu Dan pastinya, doa kami semua orang tua dan keluarga selalu menjertai kamu Selalu ingat pada Allah SWT, sehingga kakak bisa seperti ini sekarang Tulis Asanti mengakhiri postingannya Namun nih guys, Asanti menulis panjang lebar tentang perjuangan Aurel lain lagi dengan Chris Dayanti Dilihat dari laman IG Chris Dayanti, tak terlihat kalau ibu Aurel ini memberikan ucapan selamat atas prestasi anaknya itu Yang terlihat, Kade mengunggah foto bersama Melikus Law sebagai bentuk dukungan pada sang penyanyi Dan di video-video yang lain, juga terlihat kebersamaan yang diunggah Kade menyanyikan lagu menghitung hari yang diciptakan Melikus Law Sementara itu, di instastory-nya, Kade membagikan aktifnya sehari-hari bersama dua buah hatinya Arianna Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan berkomentar positif ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di info selanjutnya Bye-bye guys Nah, sahabat video informasi, buat kalian yang suka info-info olahraga seputar bola dan olahraga lainnya Kita punya channel baru nih, video informasi sport Jangan lupa di subscribe ya guys Terima kasih, subscribe terus, dan salam olahraga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax